Viral di media sosial, kawanan pemuda di kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyerang rumah warga. Peristiwa itu terjadi di jalan Kajejeng, kecamatan Manggala, kota Makassar, Minggu Dinihari. Dalam rekaman video yang beredar, pelaku mengendarai motor tiba-tiba berhenti di jalan setapak pemukiman warga. Mereka langsung menyerang sekelompok pemuda yang tengah nongkrong di depan rumah warga. Usai menyerang dengan lemparan batu dan anak panah busur, para pelaku kabur. Video penyerangan yang viral itu membuat tim Jatan Ras Polrestabes Makassar dan Reskrim Polsek Manggala bergerak memburu pelaku. Hasilnya, delapan pelaku yang terlibat berhasil ditangkap, Rabu Malam. Para pelaku yang empat di antaranya masih di bawah umur itu, digelandang ke posko Jatan Ras untuk diperiksa lebih lanjut. Kronologi kejadian dan penangkapan pelaku itu dijelaskan Wakassat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Dharma Negara. Terima kasih telah menonton! Tantras Polrestabes Makassar bersama Treskrim Polsek Manggala berawal dari video viral di mana terjadi penyerangan oleh sekelompok orang yang menggunakan busur yang di mana penyerangan tersebut viral di media sosial. Dari hasil penelusuran dan penelidikan personel di lapangan, bahwasannya benar. Dari video tersebut, tim Jatan Ras bersama dengan Reskrim Polsek Manggala telah mengamankan delapan orang pelaku penyerangan. Dari delapan orang pelaku ini, empat di antaranya di bawah umur. Dan empat lagi ada yang ke status mahasiswa. Dari penangkapan ini, kami mengamankan alat yang digunakan yaitu busur, di mana ini dikuasai lorat saudara RM. Barang bukti apa saja, Bang, yang diamankan? Untuk barang bukti yang kami amankan itu ada busur, kemudian kendaraan yang digunakan, serta pakaian pada saat melakukan penyerangan, di mana video penyerangan itu sudah tersebar luas di media sosial. Motif penyerangan, Bang? Motif penyerangan sendiri berawal dari sekelompok orang ini, atau sekelompok pemuda ini berjalan dari sepeda motor. Kemudian di salah satu TKP, tepatnya di Kecamatan Manggala, Kota Makasar, sekelompok ini ditegur oleh korban. Sehingga sekelompok pemuda ini tidak terima, sehingga melakukan pengancaman terhadap korban, di mana video tersebut menjadi viral di media sosial. Bang, ini pelaku dan korban saling kenal atau seperti apa? Untuk pelaku dan korban ini tidak saling kenal. Jadi hanya pada saat berjalan rombongan, kemudian ditegur oleh korban, akhirnya mereka tidak terima dan mengancam menggunakan busur yang dibawa oleh salah satu pelaku rombongan tersebut. Ini kendaraannya kenal potbrong, Pak? Untuk kendaraannya, kita sudah amankan. Untuk kenal potbrongnya, ini tidak. Jadi, kita terapkan undang-undang darurat, di mana dengan barang bukti, busur, dan harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.